Menpora setuju Persija Jakarta bermarkas di Jakarta International Stadium Harapan Persija Jakarta untuk berkandang di JIS mendapatkan tanggapan yang positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario Tejo Menpora Dito Ario Tejo mengungkap bahwa Persija Jakarta mulai bisa berkandang di Jakarta International Stadium usai pemilu 2024 Dito Ario Tejo menyebut bahwa kesiapan dari Jakpro dan Persija Jakarta akan dilakukan di bulan Februari setelah pemilu Dito juga menyebut bahwa Persija Jakarta berkemungkinan akan bermain di JIS untuk satu season ke depannya Sebelumnya Dito Ario Tejo telah meninjau langsung stadion yang pernah digunakan pada perhelatan Piala Dunia U17 tersebut pada Kamis 25 Januari 2024 Menurut Dito kunjungannya ke stadion JIS setelah lain untuk memenuhi undangan dari Presiden Persija Jakarta Dan Ketua Umum Jakmania serta Jakpro selaku pengelola JIS Beralih ke kabar Timnas Meskipun mengalami kekalahan pemain Timnas Indonesia berhasil menjadi sorotan pencari bakat kelas dunia Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struik tengah mendapat sorotan dari pencari bakat di media sosial usai tampil menjanjikan di Piala Asia 2023 Struik menjadi pilihan utama pelatih Timnas Indonesia Shintai Yong di posisi penyerang selama Piala Asia 2023 setelah menyingkirkan Ramadan Sananta Selama Piala Asia 2023 berlangsung Rafael Struik berhasil mencatatkan 4 kali penampilan sebagai starter bersama Timnas Indonesia Penampilan pemain berusia 20 tahun tersebut berhasil mendapat sorotan dari akun pencari bakat ex-choting di media sosial Dalam analisisnya pencari bakat kelas dunia itu menyebut bahwa Rafael Struik merupakan pemain yang memiliki gaya bermain dengan mengandalkan kecepatan dan ketangkasan Rafael merupakan pemain dinamis yang senang menggunakan kecepatan dan ketangkasannya untuk berlari di garis depan sebelum melakukan penghentian cepat dan memotong ke tengah Baik itu menembak atau mengumpan Dia punya keterampilan untuk memberikan dampak yang baik Di dalam kotak penalti Struik selalu bergerak terus mencari peluang dengan atau tanpa bola tulis scouting tersebut Selain itu pemain yang saat ini bermain di ado dan HA tersebut dinilai tidak takut untuk berduel meski lawan yang dihadapi memiliki tubuh yang lebih besar darinya Sebagai pemain Rafael Struik dinilai memiliki keunggulan dalam menggunakan tubuhnya untuk melindungi bola sehingga sangat sulit direbut Kemampuan dribble dari Rafael Struik pun sangat luar biasa terutama dalam situasi satu lawan satu Kendati demikian mereka menyebut bahwa ada beberapa kekurangan yang bisa ditingkatkan Rafael Struik agar bisa naik ke level yang lebih baik Salah satu kekurangan tersebut ialah akurasi saat melakukan umpan terakhir, silang, dan tembakannya yang dinilai masih relatif lemah Tak hanya itu salah satu hal lain yang disorot ialah soal emosi tak terkendali dari Rafael Struik ketika pertandingan mulai memanas Secara keseluruhan Axe Choting menyebut bahwa permainan dari Rafael Struik ialah cepat, percaya diri, dan tekad yang kuat Dengan habisnya kontrak dari Rafael Struik menjadi penting baginya untuk memainkan beberapa permainan dan menunjukkan keahliannya Ini menjadi kesempatannya untuk menarik perhatian klub dan mengamankan kepindahan atau bahkan memperpanjang kontraknya Dengan tampil sebaik mungkin dan memberikan kesan yang kuat dan baik di lapangan, dia meningkatkan peluangnya untuk menarik minat calon pelamar, tutupnya Kembali ke kabar Persija Unggah postingan janggal apakah Persija beri sinyal transfer kejutan di musim yang akan datang Kejanggalan nampak terlihat pada postingan Persija Jakarta yang mana postingan tersebut tentang keberhasilan pemain mudanya Alian Syah Abdu Manan Yang dimana telah berhasil mencatatkan skor untuk Timnas Indonesia U20 Seperti yang diketahui, Alian Syah Abdu Manan mampu mencatatkan skor kalah Timnas Indonesia U20 beruji coba kontra menghadapi Uzbekistan pada selasa 30 Januari 2024 Tak hanya mampu catatkan skor, pemain muda Persija Alian Syah Abdu Manan juga telah sukses mencatatkan menit bermain mencapai 87 menit pada laga Timnas Indonesia U20 kontra Uzbekistan Keberhasilan Alian Syah Abdu Manan itu pun langsung menuai apresiasi dari Persija Jakarta Persija Jakarta mengunggah postingan yang mana momen Alian Syah Abdu Manan berselebrasi usai mencatatkan namanya di papan skor yang diunggah pada Rabu 31 Januari 2024 Dengan adanya postingan tersebut, banyak dari kalangan Jakmania mulai bertanya-tanya Persija Jakarta memposting sosok Alian Syah Abdu Manan ketika bersama bomber muda milik Persis Solo Akhan Kaka Tak hanya itu pada postingan tersebut Persija Jakarta telah menuliskan cap Tiongaru dan Buda kebanggaan Persija yang dimana caption dan foto tersebut semakin membuat para Jakmania menaruh curiga pada postingan Persija Tak hanya curiga namun para Jakmania juga turut merestui jika unggahan tersebut merupakan kode pergerakan transfer yang dilakukan Persija Jakarta Para Jakmania mengaku suka dengan gaya permainan Arkan Kaka yang dimana bisa menjadi bomber masa depan Persija Jakarta untuk mengganti peran dari Marco Simic Namun jika melihat dari data transfer mark Kans Persija Jakarta untuk memboyong Arkan Kaka bisa dibilang masih abu-abu Hal tersebut tak terlepas dari durasi kontrak sang pemain yang mana kontrak tersebut baru akan berakhir pada 30 Juni 2026 mendatang Praktis jika awal musim nanti Persija Jakarta berminat untuk mendatangkannya maka ada sisa dua musim ganti rilis klausul kontrak Arkan Kaka yang harus dibayarkan oleh Persija Jakarta Tetapi opsi yang paling memungkinkan ialah dengan skema pinjaman Terlebih hubungan historis kerjasama transfer antara Persija Jakarta dan Persis Solo dalam beberapa waktu terakhir ini bisa terbilang dekat